Dalam rangka memperingati hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Curup selasa pagi 17 Agustus 2021 menggelar vaksinasi bagi 442 warga binaannya. Kegiatan bertajuk Vaksinasi Kemerdekaan Merdeka dari COVID-19 tersebut dilakukan serentak di seluruh lapas dan rumah tahanan se-provinsi Bengkulu. Pelaksana Tugas Kalapas Kelas 2A Curup Alphonsus Wisnu Ardianto menuturkan, selain pelaksanaan vaksinasi masal, lapas curup juga yang didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong hari itu menggelar tes rapid antigen kepada sebanyak 50 orang warga binaan. Untuk diketahui, untuk lapas curup ini ikut berserta partisipasi dalam rangka pemberian vaksinasi secara masal, di mana kegiatan ini adalah tercetus dari Bapak Kepala Kantor Wilayah berserta Ibu Kepala Divisi Pemasangkatan dalam rangka untuk keseragaman vaksinasi bagi lapas rutan di wilayah Bengkulu. Dan vaksinasi kegiatan ini dinamakan vaksinasi merdeka. Bahwa untuk di lapas curup ini, yang diberikan vaksinasi adalah kepada sejumlah 442 warga binaan. Pelaksanaannya ternyata didukung penuh oleh Dinas Provinsi, diteruskan melalui Dinas Kabupaten Rejang Lebong, Dinas Kesehatan Rejang Lebong, bahwa selain pelaksanaan vaksinasi masal ini, juga diadakan tes rapid antigen bagi warga binaan yang selama ini dianggap dalam keadaan sehat di dalam selama pelaksanaan pembinaannya. Berapa, Pak, untuk antigen sendiri kita siapkan, Pak? Untuk antigen sendiri, kemarin saat saya koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, diperkirakan sejumlah 50 warga binaan. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, Wisnu Ardianto berharap seluruh warga binaan lapas kelas 2A curup memiliki imunitas yang baik sehingga dapat terhindar dari terpapar COVID-19. Franky Edit, Goror, LTV.com